Memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional, Badan Standarisasi Nasional atau BSN menggelar rangkaian kegiatan bertema penerapan SNI di daerah sebagai roda penggerak usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Salah satunya seminar nasional standarisasi yang digelar pada 24 hingga 26 Oktober 2017. Seminar Nasional Standarisasi dengan tema standar membuat kota cerdas digelar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tema seminar yang dihadiri sekitar 600 peserta ini senada dengan tema Hari Standar Dunia, Standards Make Series Smarter. Menurut Kepala Badan Standarisasi Nasional, BSN, Bambang Prastia, pengambilan tema seminar yang dibuka langsung oleh Menteri Negara Ristek dan Pendidikan Tinggi, Mohamed Nasir ini sangat tepat. Karena dalam implementasi Smart City, perlu dukungan penerapan standar nasional Indonesia, SNI. Hingga September 2017, BSN telah menetapkan 11.385 SNI di berbagai bidang. Beberapa di antaranya mendukung implementasi Smart City. Sebagai lembaga yang berwenang dalam membina dan mengembangkan standarisasi di Indonesia, BSN terus mengembangkan standarisasi termasuk UMKM dan meningkatkan sistem penilaian agar tercipta produk nasional berdaya saing tinggi. BSN juga telah menggalakan program pembinaan penerapan SNI di wilayah timur Indonesia. Dan kota Makassar sebagai gerbang Indonesia wilayah timur diharapkan dapat menjadi role model dalam penerapan SNI. Apalagi dengan dibukanya kantor layanan teknis BSN di Makassar. Setiap bulan November kita itu merayakan bulan mutu ya nasional. Dan tahun ini kita pertama kali di Makassar. Dan khususnya tahun ini temanya adalah UKM ya. Karena usaha mikro dan kecil ini kita harus dampingi sekali supaya dia bisa meningkatkan daya saing. Dan khusus untuk Makassar ini, karena ini beliau adalah provinsi beraya SNI. Karena itu kami bagaimana mendampingi provinsi ini sebagai pintu gerbang Indonesia Timur untuk meningkatkan daya saing UKM. Salah satu pelaku UMKM binaan BSN Nova Suparman mengakui penerapan SNI membuat bisnisnya menjadi lebih tertata dan terstandar. Baik secara administratif maupun teknis dan mutunya pun menjadi lebih bagus. Menjadi salah satu masalah produk di Indonesia kan masalah kualitas gitu ya. Dan dengan SNI ini sebuah pembuktian bahwasannya produk Indonesia, karya anak Indonesia pun bisa mendapatkan standar. Dan bisa nanti cikal bakal untuk di ekspor, dikirim ke luar negeri itu. Sebelum SNI ini kami perlu usaha, effort yang cukup keras untuk mengenalkan, untuk mengedukasi pasar tentang kualitas produk kami. Tetapi kemarin setelah keluar sertifikatnya, jadi tinggal kami tunjukkan ya sertifikatnya itu ya, sertifikat SNI-nya. Dan ternyata pasar langsung mengiyakan, langsung deal gitu. Jadi sekolah tidak perlu lagi ini nanti kualitasnya seperti apa, seperti apa-apanya, mereka nggak ini lagi langsung di-ia. Penerapan SNI oleh pelaku usaha dirasakan manfaatnya. Nah, diantaranya memudahkan pemilihan produk bermutu, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan yang utama akses pasar meningkat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Franz Kalukito, Taufik Lau, Metro TV.